Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supan di Nembraken Dina tahun ajaran genap Anu bakal memiti di Paju Bulan Januari 2020 Pihak naga sayaga ngokolakan di sekolah secara tetap muka Anu boga prinsip tetap ngajaga kesehatan guru Jeng Siswana Ketak medalkan ijin teh dilakonan secara hahambalan Dinamprona oge bakal musir karena kondisi kebiasaan Jeng kapasitas di sekolah sewang-sewangan Dianti eta izin anu dipedalkan Kudinas Pendidikan teh bakal diaping kucamat Atau akades nuboga wawenang Dianti gitu padika diajar anu bakal dilarapkan Yeta blender learning Kelawan kapasitas kelas ukur 50% Baik dengan kesiapan tersebut Tentunya kalau kita lakukan dan kita evaluasi Per hari ini pola pembelajaran di tahap awal Masih tetap kita akan mencoba dengan pola pembelajaran Blending learning Jadi blending learning ini Kalau misalnya di sekolah itu ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12 Nanti kapasitasnya kita berharap minimal 50% Jadi yang biasanya satu kelas itu adalah 36 orang Maka minimal yang ada satu kelas itu berjumlah 18 orang Syukur-syukur dapat berjumlah di 12 orang Jadi kalau yang tadinya satu kelas Maka akan terjadi kebutuhan tiga kelas Apa nanti polanya? Polanya nanti sama seperti yang telah kita simulasikan Di pekan ini kelas 10 masuk semua Jadi semua ruang kelas terparti oleh kelas 10 Untuk pembelajaran-pembelajaran dan manfaat pelajaran yang kurang sulit dilakukan Minggu depannya kelas 10 dari Nah nanti kelas diisi oleh kelas 11 Tapi sebelum diisi oleh kelas 11 Tiap sekolah sudah melakukan penyemprotan seluruh ruangan dengan disipek Upama prak-prakan di alajar tetap muka Ditilih karena zona hijau Saban Kecamatan Cek Dedi ukur ayah opat puluh salapan Sakolah anu bisa ngalahkonan Di alajar tetap muka bulan Januari 2020 Tapi dirinan uturken karena SKB opat menteri Jeng evaluasi Satgas COVID-18 kabupaten kota Pihak sakolah kudusoson-soson Dinanohonan pasaratan anu kudu dilarap ke Nana Sangkan prak-prakan sakolah tetap muka teh Temucungulkan klaster anyar sumbarna COVID-18 Budi Hartati, Bandung TV